Intro Petugas kepolisian Metro Jakarta Timur bersama berbagai unsur melakukan pengamanan di sejumlah titik di kawasan Jakarta Timur. Pengamanan ini dilakukan sebagai antisipasi kerumunan warga di malam pergantian tahun 2020. Petugas juga melakukan penyekatan di wilayah perbatasan antara Jakarta Timur dengan daerah lain. Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur melakukan pengamanan antisipasi kerumunan menjelang malam pergantian tahun. Pengamanan dilakukan di dua tempat yaitu Taman Mini Indonesia Indah dan Kanal Banjir Timur. Pengamanan yang dilakukan agar tidak terjadi kerumunan warga yang merayakan malam pergantian tahun di kawasan tersebut. Selain melakukan pengamanan, petugas kepolisian juga melakukan penyekatan di wilayah perbatasan DKI Jakarta untuk mengantisipasi warga masuk ke Jakarta. Selain itu, sejumlah jalan protokol di wilayah Jakarta Timur juga ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih banyak dari Metro Jakarta Timur. Hari ini tanggal 31 Jatember 2020. Tepatnya jam 16.00. Kami melaksanakan pengamanan pergantian malam tahun baru 2021. Di mana personil yang kami sudah siapkan, sudah ada sprint atau titik-titik di mana saja yang mereka akan perpati. Yang perlu saya sampaikan di sini kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Timur. Di wilayah Jakarta Timur ini ada dua tempat wisata-wisata. Yang pertama, teman-teman Indonesia Indah dan banjir Kanal Timur atau BKT. Di dua tempat wisata ini semuanya ditutup. Di mana aktivitas daripada masyarakat, baik itu pengunjung maupun pedagang, tidak ada atau tutup. Di mana kami juga melaksanakan di sini adalah karu free night dan front free night. Di wilayah Jakarta Timur ini juga ada tiga titik penyekatan. Yang pertama di Panasonic, begitu juga yang kedua adalah di Cakung. Tepatnya di Elang Bondol, di situ juga ada titik penyekatan. Begitu juga yang ada di Buren Sawit, tepatnya di Lampiri. Kami ada penyekatan di sana yang ketiga, yaitu masyarakat yang dari Arabokasi juga, yang mengikuti jalur arteri di situ kami sekat. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih telah menonton!